Hai semua resep kali ini cocok banget buat ide jualan anak-anak suka orang dewasa juga suka ini modalnya dari tahu modalnya receh tapi kalau dijual untungnya selangit yuk siapkan bahannya aku siapkan tahu putih kemudian ini aku mau potong berbentuk kotak-kotak satu tahu ini bisa dijadikan menjadi tiga bagian ini bisa dipotong menjadi dua lagi dan sisi lainnya bisa dipotong menjadi tiga atau empat bagian satu buah tahu ini aku beli dengan harga 1000 dan ini menjadi banyak bagiannya temen-temen bisa dijadikan empat atau tiga bagian sesuai selera nah ini udah selesai semuanya tahap selanjutnya siapkan wadah yang lain kemudian masukkan 5 sendok makan tepung terigu aku pakai tepung terigu biasa kiloan ya temen-temen tahap selanjutnya masukkan satu sendok teh kaldu ayam satu sendok teh bawang putih bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk Oh ya ini ke skip videonya masukkan juga setengah sendok makan garam aduk rata kemudian sisihkan nah tahap selanjutnya masukkan tahu yang sudah dipotong kecil-kecil secara bertahap seperti ini kemudian aduk-aduk secara perlahan atau baluri dengan tepung bisa memakai sendok seperti ini atau memakai tangan juga bisa tahap selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya pastikan minyaknya sudah benar-benar panas kemudian masukkan tahu yang sudah dilumuri dengan tepung yang sudah dibumbui tadi secukupnya saja goreng secara bertahap goreng menggunakan api sedang buat temen-temen yang suka dengan video ini kasih like ya dan yang belum subscribe subscribe sekarang juga biar tidak ketinggalan resep-resep Ibu Iza selanjutnya aku ucapkan terima kasih ini gorengnya cukup lama jangan lupa diaduk-aduk di ora-ari pelan-pelan saja goreng menggunakan api sedang sampai benar-benar kokoh dan crispy tahap selanjutnya kalau sudah kecoklatan matang dan kokoh seperti ini tandanya udah mateng kemudian angkat dan tiriskan lakukan penggorengan selanjutnya dengan cara yang sama hingga selesai nah ini udah selesai semuanya kalau temen-temen mau bikin porsi besar bisa banget karena bumbunya sangat gampang ya temen-temen kalau di daerahku ini namanya tahu keres jadi bukan crispy ya temen-temen ini hanya keres sebentar dan yes anak-anak juga suka apalagi ini dijual dengan harga seribu dan dapat empat biji kemudian kalau dijual bisa disiapkan kertas minyak satu lembar dan dibagi menjadi empat bagian dan dilipat seperti ini kemudian disetaples untuk penjualannya bisa dijual harga seribu dapat empat bijis kalau dua ribu bisa mendapatkan delapan bijis atau sembilan bijis ini enak banget untungnya sangat melimpa dan anak-anak juga suka tahap selanjutnya jangan lupa dikasih bumbu baladu karena ini rasa yang mendukung tahu keresnya taburi secukupnya dengan sesuai selera ya bisa ada baladu rasa sapi panggang jagung manis atau ekstra pedas temen-temen wajib coba di rumah ya ini opsi buat temen-temen yang lagi jualan biar anak-anak nggak bosen semoga resep-resep saya bermanfaat selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati